Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di pagi hari ini saya coba sharing ya sharing tentang bagaimana cara kita mengupload file ke akun pendataan non-ASN ya seperti kita ketahui bahwa file yang harus kita siapkan yaitu KTP ya foto jasa daftar pembayaran honor dan daftar pembayaran gaji nah di video kali ini saya akan coba berbagi ya bagaimana cara kita mengupload file daftar pembayaran gaji dengan menggunakan Android namun saya sarankan ya kalau temen-temen ingin mengupload sebaiknya menggunakan laptop atau PC namun apabila tidak mempunyai PC ya kita coba menggunakan Android ini videonya ya namun sebelumnya kita masuk dulu ke akunnya ya akun penataan yang beberapa waktu lalu sudah kita buat ya seperti biasa ya kita ketikkan aja ini penataan non-ansin.coid ya langsung test search klik aja yang paling atas kemudian setelah tampil seperti ini ya untuk login kita klik aja yang ini ya yang tanda panah 3 klik ya ini ya nah disini ada tulisan masuk akun kita klik aja masuk akun oke nah setelah kita klik masuk akun maka kita akan diarahkan seperti ini ya sampai sini sini eh salah satu saran klik masuk akun untuk login kita menggunakan nick dan password ini nicknya nick kita dan password adalah password yang kita buat atau password waktu kita membuat akun yang pertama dulu ya nah karena kita sudah sudah pernah membuat akun ya kita klik aja ini masuk nah ini kemarin di web pekerjaan sudah saya tambahkan yaitu mulai dari tahun 2008 2017 18 20 21 ya yang 2008 ini ini dan uploadan waktu kita didaftaran oleh admin instansi kemudian 2017 18 19 20 itu adalah sebuah pekerjaan yang sudah kita tambahkan sendiri ya kita geser ke sana nah kalau dilihat disini itu ada beberapa tampilannya ada kolom ya itu bukti pembayaran kemudian SK dan aksi-aksi ini apabila kita ingin merubah atau memin menghapus pada yang sudah kita upload ya pada video ini saya ingin menambahkan bukti pembayaran eh tahun 2018 ya saya ingin tambahkan di kolom bukti pembayaran itu langsung aja kita unggah ya kita klik di kolom bukti pembayaran eh kemudian Oke sampai sini kita cari file-nya dimana kita simpan lainnya sudah siapkan ya saya ingin mengunggah tahun 2018 seperti ini oke ya kita pilih ya nah udah masuk ya nih ya ini udah masuk ya ini udah masuk ya ini udah masuk nih 2018 ini tahun 2018 tadi sudah saya upload dan sudah masuk jadi tangannya sudah masuk disini ada pensang terlihat kemudiannya sudah masuk jadi begitu ya bagaimana cara kita mengupload file ke akun pendataan non-SN mudah dan simple jangan dibuat di ribet yang penting intinya bahwa jaringan ditempat jaringan aksi internet ditempat teman-teman itu semua itu lancar jaringannya sampai macet-macet kemudian hal penting yang kedua yaitu file yang kita upload itu jangan lebih dari 2 MB ya kalau file pdf-nya itu terlalu besar silakan di kompres supaya ukuran file-nya lebih atau kurang dari 2 MB karena kalau lebih dari 2 MB nanti tidak bisa masuk ya jadi begitu untuk melihat file yang sudah kita upload di mana misalnya kita khawatir bahwa file yang kita upload itu ternyata salah misalnya salah kita SK 2018 kita upload tahun 2019 coba kita cek dulu lihat dulu ya ini ketik di ini bukti pembayaran SK itu kita klik lihat nah ini kita download aja coba nah ini udah terdolak ya ya ini coba kita kita lihat ya ini ya udah benar ya tahun 2018 ya itu artinya bahwa file yang kita upload tadi udah betul ya tahun 2018 data yang kita upload itu udah betul apa bila teman-teman ingin mengubah ya klik ubah ubah disini cuman untuk bagaimana cara kita mengubah dan apa-apa nanti kita lihat di video selanjutnya ya oke terus semua selamat beraktifitas ya semoga lancar selalu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati